ayam goreng lalap nah ini enak banget ya buat nasi kotak buat temen-temenku bisa juga pesen ya ini perkotaknya murah banget hanya 20k dan bisa diantar juga oke temen-temen ya silahkan ditonton sampai selesai ya buat temen-temenku yang selalu setia terima kasih yuk sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya saya selalu ya temen-temen ya langsung saja ayamnya kita bumbuin dulu ya disini aku menggunakan 3 bungkus bumbu raci nah disini ini aku terkesa-kesa jadi gak menggerus atau mengulek bumbu yang seger ya temen-temen tapi buat yang gak suka dengan instant jangan memakai ya tapi kalau yang suka gak apa-apa ini semua dari bahan-bahan alami juga oke temen-temen ya kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata bumbunya dan silahkan temen-temen yang ingin membuat diulek sendiri ya bumbunya tau kan nanti kalau gak tau akan aku tuliskan juga ya oke kita ulet sampai selesai ya sampai rata masuk saya ya nah kita aduk-aduk seperti ini ya ini sambil ditekan-tekan ya temen-temen ya biar bumbunya itu masuk oke temen-temen ya setelah ciranya masuk kemudian kita ungkep ya nah untuk mengungkep ini digunakan api kecil aja ya temen-temen ya jangan terlalu besar oke temen-temen ya karena bumbu udah tercampur rata kemudian kita ungkep seperti ini ya nah kita ungkep seperti ini kita sekali-kali mengaduknya ya jangan diaduk terus yang belum matang kita taruh bawah yang udah matang kita taruh atas seperti ini dan buat temen-temenku jika ingin lebih merasuk lagi ini ungkepan ya bisa ditutup ya kurang lebih kalau menurut aku ya setengah jaman aja udah cukur temen-temen ya nah ini ya kita tutup aja dulu ya biar lebih cepat matangnya oke temen-temen ya kemudian aku juga menggoreng temenya ya sudah aku bumbuin juga ini temenya dengan bawang, ketumbar, dan garam temen-temen nah kemudian ada tahunya juga juga sudah aku goreng seperti ini dan ada bahan sambal ya disini bahan sambalnya aku menggunakan cabai rawit cabai besar bawang merah bawang putih kemudian tomat ya dan ada bumbulanya garam terus penyedap rasa nah penyedap rasanya ini aku menggunakan masaku temen-temen ya yang rasa ayam oke ya kita taruh dulu di blender temen-temen blender ini aku beli seharga 135 dapat 2 yang satu itu panci temen-temen panci pristo nah buat temen-temenku yang suka samaan dengan aku ya blendernya seperti ini bisa kalian klik aja di kolom komentar nanti linknya akan aku taruh disana ya nah dalam 2 detik udah lembut seperti ini temen-temen jadi tenaga kita itu gak terkeras habis untuk menggerusnya ya bener-bener simple bener-bener cepat temen-temen masya Allah luar biasa seperti ini ya dan ini tinggal menambahin bumbu-bumbunya kemudian nanti kita gongsong lagi tapi waktu menggongsong itu saya tidak merekamnya temen-temen maaf beribu-bubu maaf ya karena lupa ya dan ini adalah ayam ya ayam yang sudah kita ungkap tadi kemudian kita kasih tepung dan kita goreng seperti ini temen-temen ya ini ya yang sudah jadi ya seperti ini ini bumbunya enaknya melebihi bumbu buatan karena tadi saya menggunakan 3 bungkus ya dan enak banget oke temen-temen lanjut aja langsung kita pak ya kita adahin di kotak ya ada nasi ya ada nasi ada ayam tempe tahu lalapan dan sambalnya ini sambalnya sudah aku taruh di wadahnya juga jadi maaf ya temen-temen ya waktu kita menggongso sambalnya juga gak kelihatan menanak nasinya juga gak kelihatan menggoreng tahunya juga gak kelihatan maaf ya temen-temen ya jadi gak tempat jadi yaudah langsung aja matang seperti ini oke temen-temen ini enak banget gurih banget dan simple juga ya jadi buat temen-temenku jika anda ingin pesan ya ini 20k harganya ya bisa diantar juga ke rumah anda bisa buat sarapan bisa buat syukuran bisa buat apapun ya suka-suka kalian oke temen-temen ya sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan menghibur dan sampai ketemu di video berikutnya ya jangan lupa untuk subscribe like dan komen oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah semuanya I love you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati